Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Hadirin sekalian Dalam perlombaan menuju surga Sibak nahwal jinan Salah satu hal yang menjadi penghalang terbesar Adalah panjang tangan-tangan Hayalan terlalu tinggi Seakan-akan dia hidup untuk selamanya di dunia ini Dan mati hanya milik orang lain Imam Hasan al-Basri pernah menyatakan Ma'a tolal abdul amal illa asa'al amal Tidaklah seorang hamba Dia terlalu panjang angan-angannya Kecuali pasti Perbuatannya akan menjadi buruk Dia menunda-nunda untuk memperbuat kebaikan Dia menganggap bahwa hidupnya Tidak akan pernah ada matinya Dan mati itu hanya milik orang lain saja Lalu tiba-tiba Mau pun datang menjemputnya Dengan tiba-tiba Dan terlalu banyak Yang membuat angan-angan kita Menjadi panjang Hayalan kita menjadi tinggi dalam kehidupan ini Ada media sosial Ada informasi-informasi Ada hiburan-hiburan Yang membuat kita lupa kepada mati Lalu bagaimana caranya Agar kita bisa selalu ingat Nabi Isa alaihi salam Pernah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya Jalisu man tuzakirukum bil akhirat ru'yatuhu Duduklah Dengan orang-orang Yang melihatnya Kalian menjadi ingat akhirat Wa yazidu fi amalikum manfiquhu Kata-katanya Membuat kalian semakin semangat beramal Dan amalnya Menjadikan kalian Semakin semangat Untuk beramal Semakin ingat akan akhirat Duduk dengan orang-orang yang solih Inilah obat dari angan-angan yang tinggi Dalam sejarah Islam Ada orang-orang Yang melihat mereka Langsung mengingatkan kepada akhirat Di antara mereka adalah Imam Al-Hasan Al-Basri Imam Ibn Sirin Imam Sofwan Al-Mazini Dan Muhammad Imam Muhammad bin Wasya Orang-orang menyatakan Ketika hati kami Lagi sakit Ketika kami gelisah dengan dunia Kami pun mendatangi Muhammad bin Wasya Sekedar melihat wajahnya saja Hati kami Menjadi tenang Menjadi nyaman Dia belum berkata apapun Ternyata Sudah mengingatkan kami kepada akhirat Imam Sofwan Al-Mazini Misalnya Ketika para sahabatnya Merasakan kesusahan hati Kegelisahan hati Akibat dunia Mereka datang kepada Imam Sofwan Al-Mazini Lalu minta nasihat Apa yang dikatakan oleh Sofwan Al-Mazini Dia hanya berkata satu kata Alhamdulillah Lalu kata Alhamdulillah Yang keluar dari hati ini Sudah mampu Menjadikan orang-orang yang hadir di sekitarnya Mencucurkan air mata Mereka ingat kepada Akhirat ingat kepada kematian Inilah yang terjadi Pada sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika mereka duduk-duduk bersama Rasulullah Mereka ingat Kepada akhirat Seakan-akan surga di hadapan mereka Seakan-akan neraka itu di hadapan mereka Seakan-akan maut Akan menjemput mereka Ketika mereka pulang Kepada Anak istri mereka Kembali ke rumah Ternyata mereka kembali Sibuk tenggelam Dalam urusan dunia Ketika hal ini mereka Sampaikan kepada Rasulullah Apa jawab Rasulullah Sahah Wasallahu alaihi 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 wasallahu alai sehat di antara mereka, supaya apa agar jangan sampai dunia ini yang mengendalikan hati kita semoga di bulan Ramadan ini Allah semakin menguatkan ruhiah kita untuk selalu ingat kepada kampung halaman kita yaitu akhirat, demikian semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton